Kawan KISFM warga Lumajang puluhan kali curi motor untuk bermain judi. Diduga kuat melakukan aksi pencurian sepeda motor di beberapa TKP di wilayah Jawa Timur dan Lumajang, LS dan RM, warga kecamatan Tempeh, kebupaten Lumajang. Akhirnya ditangkap tim Resmo Polres Jember. Setelah dikembangkan, polisi juga mengamankan satu penadanya berinisial MD, warga desa Lempeni, kecamatan Tempeh. KBO Satreskrim Polres Jember itu Solehan Arief menceritakan, awalnya tanggal 19 Maret 2021 lalu pihaknya menerima laporan dari warga Kencong yang mengaku sepeda motornya yang diparkir di pinggir jalan hilang dicuri orang. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya tim Resmo Polres Jember berhasil menangkap tersangka LS dan RM. Tidak cukup sampai di situ, polisi juga menangkap penadanya berinisial MD, hingga saat ini masih ada tiga tersangka lainnya yang sudah ditetapkan sebagai DPO. Kepada penyelidik, tersangka LS dan RM mengaku sudah berkali-kali melakukan aksinya di Jember, wilayah barat, mulai dari Kencong, Gumbuk Mas, Puger, hingga Unggul Sari dan Lumajang. Motor hasil kejelasannya langsung dijual kepada tersangka MD dengan harga kisaran 1 hingga 1,5 juta rupiah. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, uang hasil penjualan motor itu kerap digunakan untuk bermain judi. Lebih jauh Arief menjelaskan dengan menggunakan kunci T tersangka mencuri sepeda motor korban yang diparkir di pinggir jalan. Dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti berupa 5 unit, 5 unit sepeda motor dan sebuah kunci T untuk pemetiknya dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dan penadahnya dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.